Bahkan disini juga masih banyak lagi lah seuzon dari Amin Rais disini juga pada tahun 2019 hilang Amin Rais kalau KPU curang dilaknat dunia akhirat dan bahkan disini juga ada lagi Amin Rais awas kalau KPU curang kita gembur sama-sama Disini juga ada lagi Amin Rais kalau KPU bawas lucurang kita buat perhitungan Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah kadang-kadang saya heran ya dengan Amin Rais ini kok sering banget seuzon ya Bahkan disini ada berita dari viva.co.id Amin Rais cium ada dugaan kecurangan pemilu 2024 Partai Umat akan disingkirkan Kalau gak salah sih pada Oktober kemarin ya Ada 18 parpol yang lolos verifikasi pemilu 2024 Bahkan Partai Umat sih kayaknya lolos ya Tetapi ini kok ada berita seperti ini Nah setelah saya baca beritanya Ternyata KPU setelah melakukan verifikasi administrasi dan faktual Akan mengumumkan partai mana saja yang ikut pemilu pada Rabu 14 Desember Ternyata besok 14 September mendatang Yaitu pengumuman partai mana saja yang akan ikut pada pemilu 2024 mendatang Nah ini bahkan Amin Rais seuzon ya Cium bau kecurangan Disini juga menyebut Sejumlah masyarakat sipil telah menemui kejanggalan Pada verifikasi parpol yang diduga KPU berusaha meloloskan partai tertentu Nah ini bahkan juga seuzon seperti ini Nah bahkan disini juga nampaknya Atas perintah kekuatan yang besar Partai Umat menjadi partai satu-satunya yang disingkirkan Sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024 Buat apa coba? Partai Umat juga partai yang baru Pengikutnya juga masih sedikit Kok seuzon ada perintah kekuatan yang besar Yaitu untuk tidak meloloskan partai Umat Ya jangan seuzon dulu lah Saya masih inget lah pada waktu itu Ketika Amin Rais menjago Prabowo Subianto ya Dan bahkan Amin Rais seuzon lagi Jika Pak Prabowo menang Maka Presiden Jokowi akan menjadi bebek lumpuh Ya diketahui kan ketika Pak Prabowo dinyatakan menang Maka April hingga Oktober Pak Jokowi menjabat itu sebagai bebek lumpuh Tetapi sekarang malah Amin Rais yang menjadi bebek lumpuh Ini sungguh ucapannya Mengenai Pak Amin Rais sendiri ya Jika ini terbukti Yaitu partai Umat Ternyata tidak lolos verifikasi oleh KPU Berarti kan Amin Rais sendiri yang bebek lumpuh Bahkan disini juga masih banyak lagi lah Seuzon dari Amin Rais disini juga pada tahun 2019 silam Amin Rais kalau KPU curang di laknat dunia akhirat Dan bahkan disini juga ada lagi Amin Rais awas kalau KPU curang Kita gembur sama-sama Disini juga ada lagi Amin Rais kalau KPU bawah selu curang Kita buat perhitungan Dan masih banyak lagi Yaitu seuzonnya Amin Rais ini Seharusnya kan dicari data-datanya terlebih dahulu ya Dicari informasi betul apa tidak Sehingga Amin Rais tidak seuzon seperti ini Ya siapa tahu kalau ternyata besok Partai Umat ternyata lolos dari verifikasi KPU Kan juga nanti Pak Amin juga akan malu sendiri Ternyata memang Partai Umat lolos verifikasi Bahkan disini juga Amin Rais awas kalau KPU curang kita gembur sama-sama Ketua Dewan Kehormatan Amin Rais Mengawasi KPU dalam pemilu 2019 Dia mengancam akan mengembur KPU jika ada kecurangan Awas kalau sampai KPU curang Ya kita akan gembur bersama-sama Kita lebih pandai dari pemerintah Bayangkan 31 juta daftar pemilih bodong Banyak sekali Ini kan gak masuk akal KTP elektronik dibuang di tong sampah Di semak, di sawah Kan kurang ajar Tetapi kan kemarin setelah ada gugatan Ya ternyata tidak terbukti sama sekali Dan akhirnya juga Presiden Joko Widodo lolos lah Lolos dan menjadi Presiden yang sah di dua periodenya Jadi tuduhan Amin Rais tidak terbukti Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Ketua Majelis Juro Partai Umat Amin Rais Memberikan informasi mengejutkan mengenai pemilu 2024 Amin Rais menduga Bagal terjadi kecurangan pada tahapan verifikasi faktual Partai, politik, atau parpol peserta pemilu 2024 oleh KPU RI Amin mengatakan Demikian karena dapat informasi bahwa KPU Tak akan meloloskan Partai Umat untuk mengikuti pemilu 2024 Diketahui KPU setelah melakukan verifikasi administrasi dan faktual Akan mengumumkan Partai mana saja yang ikut pemilu 2024 Pada Rabu 14 Desember 2022 Bahwa pada 14 Desember nanti Seluruh Partai baru dan non-parlemen akan diloloskan oleh KPU Kecuali Partai Umat Kata Amin dikutip FIFA dari akun Amin Oficial pada Selasa 13 Desember 2022 Menurut Amin, jika keputusan itu benar-benar terjadi Maka KPU sangat tidak adil dan bias dalam menentukan peserta pemilu Apalagi kata dia Jumlah masyarakat sipil telah menemui kejanggalan pada verifikasi parpol Yang diduga KPU berusaha meloloskan Partai tertentu Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Umat menjadi Partai satu-satunya yang disingkirkan Sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024 Jelas Amin Rais Maka itu Amin menekankan Partai Umat menuju Menuntut tiga hal penting Pertama kata dia Partai Umat mendesak tahapan verifikasi parpol Yang sudah dilakukan KPU agar diaudit tim independen Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi Yang dilakukan KPU terhadap Partai-Partai Parlemen Untuk juga dilakukan audit secara independen Dan dibuka seluas-luasnya kepada publik kata Amin Rais Ketiga, lanjut mantan Ketua MPR itu Mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dan segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat Hal ini terkait dugaan intervensi KPU Pusat Terhadap KPU Provinsi dan Kota Dan segera memecat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran Pernyataan ini dibuat untuk menyelamatkan demokrasi Yang sedang sekarat di negeri ini Ujar Amin Rais Bahkan juga diketahui Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar tidak melakukan kecurangan Dalam melaksanakan kegiatan pesta demokrasi pada pemilihan umum 2019 Dia menjelaskan apabila KPU jujur dalam menjalankan tugasnya Maka akan dimuliakan oleh Allah Tapi sebaliknya Jika KPU curang dalam melaksanakan tugasnya akan dilaknat Kalau KPU tidak curang dimuliakan Allah dunia akhirat Tapi kalau KPU sampai curang Kita doakan dapat laknat dunia akhirat Ujar Amin di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat pada Jumat 1 Mart 2019 Oleh karena itu Amin mendoakan agar penyelenggara KPU Dan badan pengawas pemilu Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Dalam menjalankan pemilu Jangan sampai KPU dan Bawaslu main sendiri Itu hanya Belaksana dibayar untuk jujur Karena itu Kalau sampai terjadi kecurangan masif dan sistematik Kita akan buat perhitungan katanya Bentuknya apa? Bentuknya tentu tidak ada perang total atau parsial Tapi perang politik Kita gunakan hak kita sebagai warga negara Untuk memberikan pelurusan ujarnya Amin kembali menegaskan agar KPU dan Bawaslu Baik di pusat maupun di daerah Agar jujur dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kita tetap Husnuzon Dan mudah-mudahan KPU bagus kita doakan katanya Akan jika juga diketahui pada waktu lalu Ketua Dewan Kehormatan Amin Rais mengawasi KPU dalam pemilu 2019 yang lalu Dia mengancam agan Menggembur KPU jika ada kecurangan Awas kalau sampai KPU curang ya Kita, kita gembur bersama-sama Kita lebih pandai dari pemerintah Bayangkan 31 juta daftar memilih bodong Banyak sekali Ini kan gak masuk akal KTP elektronik dibuang di tong sampah Di semak, di bawah Kan kurang ajar Jadi saya memang tidak main-main Mengatakan Ngawas kalau KPU curang Dan kita punya bukti Saya kira Kita Lindas insya Allah ya Dan ini Kita sudah pikir Tak boleh leha-leha tinggal 90 hari lagi Kata Amin Rais Di Segnas Prabowo Sandiaga Menteng Jakarta Pusat pada Selasa 15 Januari 2019 Amin mengatakan Jika capek jawab pres nomor urdua menang Sukuran akan langsung digelar Dia juga mengatakan Kemenangan Prabowo bakal membuat Jokowi lumpuh Insya Allah 17 April tahun ini Kira-kira maghrib sudah bisa tersakuran Kemudian insya Allah presiden dilantik 20 Oktober Dan 17 April sampai Oktober Ia nanti Pak Jokowi Namanya presiden bebek lumpuh Gak boleh buat yang macem-macem Karena sudah lumpuh Dan akhirnya Perjuangan kita Memang kalau dapat izin Kita Berusaha berdoa Dan Tiap maghrib Kita pakai bahasa daerah Kita mohon kepada Allah Dapat presiden yang lebih bagus Kata Amin Dewan pembina Badan pemenangan nasional BPN itu Lantas Membeberkan rencana Prabowo Jika menang Ketung Partai Gerindra itu Kata Amin Akan merangkul tokoh-tokoh yang berkentangan Jadi ini betul-betul Yang mau dikerjakan Pak Prabowo Mas Amin Insya Allah Kalau kita menang Kita akan buat pemerintahan Yang merupakan tim yang dulu oposisi Yang dulu pertentangan itu akan dirangkul Pak presidennya Sudah Pak Prabowo Itu tori dari Abraham Lincoln Itu yang Serahkan itu bisa digampungkan Maka jadilah Amerika negara yang kuat Waktu itu sebut Amin Rais Amin Rais Bergabung dengan Masa Forum Umat Islam Di depan KPU Jakarta Pusat Tokoh PAN itu Menyeru Masa pengawal KPU Agar bisa Tidak terjadi kecurangan Dalam pemilu 2019 Kalau KPU Babeslu jujur Tidak curang Mudah-mudahan dimuliakan Kalau curang Dan terbukti Kita buat perhitungan Menujar Amin Rais Melalui pengeras suara Di mobil komando Masa Di lokasi Pada Jumat 1 Maret 2019 yang lalu Tidak banyak yang Diutarakan Amin Rais Selama berorasi Karena terganggu Mik yang bermasalah Mik yang berdenging Membuat Amin Rais Sesekali menghentikan Ceramahnya Saudaraku Kalau teman-teman KPU Bawaslu Pusat Daerah kerja jujur Tidak curang Kita doakan Mendapat barokah Rahmat dan hidayah Dari Allah Kita doakan semoga Tidak sampai 5 menit Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi itu Kemudian menghentikan Orasinya Dia lalu Memimpin doa Sambil menutup orasinya Selain Amin Rais Aksi Pui itu Dihadiri Ex Ketum PA212 Idul Sambo Sekretaris PA212 Bernat Abdul Jabar Dan Kiai Yaji Abdul Rashid Saat ini Ada sekitar ratusan Peserta aksi Di depan KPU Hingga pukul 15.16 Aksi masih berlangsung Aksi diisi Dengan orasi Sesekali Masa meneriakan Takbir dan Berselawat Pada Jumat 1 Maret 2019 Yang lalu Pemilihan umum 2024 Di prediksi Akan menarik Persaingan ketat Diyakini Tak hanya akan terjadi Pada partai Politik wapan atas Keberadaan Parpol baru Juga Akan memanaskan Perihatan politik Di tanah air Apalagi Beberapa Parpol baru Yang muncul Dipimpin oleh Tokoh senior Yang pernah Memimpin partai lama Partai gelora Yang didirikan Pada 28 Oktober 2019 Dipimpin oleh Mantan partai Keadilan Sejahtera PKS Andi Semata Politisi PKS senior Lainnya Fahri Hamzah Yang juga Merapat ke gelora Sementara Partai Umat Didirikan oleh Amin Rais Amin mengaku Dikeluarkan dari Pan Partai berwarna biru Yang ia dirikan Pada masa reformasi Ia kemudian Mendirikan partai umat Pada 1 Oktober 2020 Pengamat politik Universitas Air Langga Air Langga Pribadi Kusman pun Menilai Ada pertarungan ketat Antara Partai Umat dan Pan Serta partai gelora Dengan PKS Sebab Basis Konstituen Atau Pemilih PKS Gelora dan Pan Umat Relatif sama Diisi Akan ada pertarungan Di antara Partai yang sebelumnya Menjadi induknya Dan kemudian Partai Yang kemudian Menjadi partai baru Kata Air Langga Dalam webinar Menakar kekuatan 18 partol Peserta pemilu 2024 Yang disiarkan Masyarakat Yomu Pame Perintahan Indonesia Pada 16 Oktober Yang lalu Baik partai gelora Maupun umat Masuk dalam daftar 18 partol Yang lolos Verifikasi Administrasi Komisi Pemilihan Umum Menurut Air Langga Sebagai pendatang baru Sekaligus Pecahan dari partai lama Yang sudah berhasil Menembus parlemen Gelora dan umat Memiliki tantangan Yang sama Tantangan tersebut Terkait kemampuan mereka Merebut pendukung Dari partai asal Tantangan mereka Sebetulnya Adalah Apakah Mereka mampu Mengambil Basis konstituen Dari partai-partai Sebelumnya Partai Mereka berasal Ujar Air Langga Air Langga pun Menilai Peluang partai gelora Merebut suara PKS Dan partai umat Merebut suara pan Masih terbuka lebar Bukan tidak mungkin Basis pemilih PKS Nantinya akan Pindah ke gelora Dan pan Pindah ke partai umat Ini potensi Yang saya pikir Bisa jadi Terjadi Kalau kita melihat Partai parlemen tersebut PKS dan PAN Tingkat keterpilihan Dan konstituenya itu Masih Fluktuatif sambungnya Sebelumnya KPU secara resmi Mengumumkan 18 partai Yang lolos verifikasi Administrasi Pada Jumat 14 Oktober 2022 Kemarin Berkas pendaftaran 18 partai tersebut Dinyatakan lengkap Sementara 6 partai lainnya Tidak lolos Ada pun 18 partai tersebut Terdiri dari 9 partai Parlemen Dengan rejian P3 PKB PDI Nasdem Demokrat PAN Gerindra Golkar Dan PKS Sementara 9 partai lainnya Merupakan Belum berhasil Memenuhi Ambang batas Parlemen Atau non-parlemen Partai Buruh Garuda Umat Gelora PBB Hanura PKN Perindo Dan PSI Bahkan Diketahui Ketua Majelis Yurau Partai Umat Amin Rais Memberikan informasi Mengejutkan Mengenai Pemilu 2024 Amin Rais Menduga Bakal terjadi Kecurangan Pada tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Atau Parapol Peserta Pemilu 2024 Oleh KPURI Amin Mengatakan Demikian Karena Telah Informasi Bahwa KPU Tak akan Meloloskan Partai Umat Untuk Mengikuti Pemilu 2024 Diketahui KPU Setelah Melakukan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Akan Mengumumkan Partai Mana Saja Yang Ikut Pemilu 2024 Pada Rabu 14 Desember 2022 Bahwa Pada 14 Desember Nanti Seluruh Partai Baru Dan Non-parlemen Akan Diloloskan Oleh KPU Kecuali Partai Umat Kata Amin Rais Dikutip Dari 2022 Menurut Amin Jika Keputusan Itu Benar-benar Terjadi Maka KPU Sangat Tidak Adil Dan Bias Dalam Menentukan Peserta Pemilu Apalagi Kata Dia Sejumlah Masyarakat Sipil Telah Menemui Kejanggalan Pada Verifikasi Parpol Yang Diduga KPU Berusaha Meloloskan Partai Tertentu Nampaknya Atas Perintah Kekuatan Yang Besar Partai Umat Menjadi Partai Satu-satunya Yang Disikirkan Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Pemilu 2024 Jelas Amin Rais Maka Itu Amin Rais Menekankan Partai Umat Menuntut Tiga Hal Penting Pertama Kata Dia Partai Umat Medesak Tahapan Verifikasi Parpol Yang Sudah Dilakukan KPU Agar Di Audit Tim Independen Kedua Menuntut Agar Seluruh Hasil Verifikasi Administrasi Yang Dilakukan KPU Terhadap Partai Partai Parlemen Untuk Juga Dilakukan Audit Secara Independen Dan Dibuka Seluas-luasnya Kepada Publik Kata Amin Ketiga Lanjut Mantan Ketua MPR Itu Mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Segera Memeriksa Seluruh Jajaran KPU Pusat Hal Ini Terkait Dugaan Intervensi KPU Pusat Terhadap KPU Provinsi Dan Kota Dan Segera Memecat Oknum-Oknum Yang Melakukan Pelanggaran Pernyataan Ini Dibuat Untuk Menyelamatkan Demokrasi Yang Sedang Sekarat Di Negeri Ini Ujar Amin Rais